Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo Sobat Kicomania Selamat sore Semoga kalian diberi rizki yang banyak Umur yang panjang Kali ini saya mau memberi tip Cara membedakan burung perkutut Lokal dan burung perkutut Bangkok ya Jadi silahkan simak sebagai berikut teman-teman Yang sudah bergabung Saya ucapkan banyak terima kasih ya Yang sudah mengikuti channel saya ini Dari sekian lama Jadi silahkan simak ya Video terbaru Video update saya ya Tentang burung ini ya Tentang burung perkutut Burung lainnya juga jenisnya Masih banyak jenisnya Yang masih belum saya bahas teman-teman Jadi simak selalu ya Video-video terbaru dari saya Simak terus teman-teman Untuk para pecinta burung yang akan memelihara burung Atau membeli burung perkutut Wajib mengetahui adanya perbedaan antara burung perkutut lokal dan bangkok ya Perbedaan dari dapat dilihat dari bentuk fisik burung perkutut secara kasat mata Jadi untuk membeliannya perkutut coba teliti dulu bentuk fisik agar bisa membedakan mana perkutut lokal dan perkutut bangkok ya Setidaknya ada 6 perbedaan visi antara burung perkutut lokal dan burung perkutut bangkok teman-teman Jadi untuk bagian pertama ya Untuk kaki Perbedaan pertama pada kaki perkutut bangkok memiliki ring atau benang kaki sedangkan perkutut lokal tidak ya Mungkin untuk burung perkutut bangkok itu banyak diternak Jadi banyak yang pakai ring Tapi mungkin ada juga yang tidak pakai ring teman-teman Dikarenakan burung perkutut bangkok hasil pertanakan ya Sedangkan perkutut lokal hasil dari tangkapan hutan Jadi untuk ukuran badan perkutut bangkok akan terlihat besar ya Dibandingkan perung perkutut lokal Jadi mudah sekali membedakan dengan membandingkan besar badan burung tersebut Leher dan kepala burung perkutut bangkok memiliki leher yang panjang Berbeda dengan perkutut lokal yang memiliki leher pendek Perkutut bangkok memiliki kepala yang besar Sedangkan perkutut lokal tidak Untuk lingkaran kacamata sekitar mata Perkutut bangkok memiliki lingkaran yang besar Bewarna pucat atau lebar ya Sedangkan perkutut lokal memiliki lingkaran atau kacamata yang tipis Bewarna abu-abu Jadi untuk cara membedakan itu banyak sekali teman-teman ya Untuk ekor pada bagian perkutut bangkok memiliki ekor yang pendek dan Wujudnya Tumpul ya Sedangkan untuk perkutut lokal memiliki ekor yang lumayan panjang dan Ujungnya lancip Warna untuk warna bulu Untuk lokal lebih dominan warna coklat Sedangkan untuk perkutut bangkok Mayorita berwarna cerah apalagi bagian dadanya Jadi untuk caranya mudah sekali ya Antara burung perkutut lokal dan burung perkutut bangkok teman-teman Yang baru bergabung silahkan bergabung ya Like, comment, dan subscribe Bantu channel saya ini agar bisa berkembang dengan baik teman-teman Yang sudah bergabung saya ucapkan banyak terima kasih ya Yang sudah mengikuti channel saya ini dari sekian lama ya Untuk itu Hanya itu ya saja Bila ada kesalahannya Mohon dimakan teman-teman Sudah paham semua ya Karena kita sama-sama belajar di youtube dan di google ya Dengan menerjemahkannya Ini mendominasi burung perkutut itu kecil ya Kalau lokal Sedangkan untuk bangkok itu lebih besar Dan suaranya juga lebih besar ya Dibandingkan dengan burung Perkutut lokal teman-teman Jadi bila ada kesalahannya Mohon dimaafkan ya Karena kita sama-sama belajar di youtube